Sampai jumpa di video selanjutnya. Berita pertama, PDAM belum sampai Kalibawang. Akses air bersih milik PDAM Monosobo hingga saat ini belum bisa dinikmati warga di Kecamatan Kalibawang. Sulitnya mencari sumber air bersih menjadi alasan PDAM sehingga belum bisa masuk di wilayah tersebut. Saat ini, PDAM Monosobo telah memiliki 16 kantor cabang di masing-masing wilayah. Mayoritas cabang yang dimiliki PDAM berada di wilayah Kecamatan, namun hanya Kecamatan Kalibawang yang hingga saat ini belum terairi. Kepala PDAM Monosobo, M. Sahid menyampaikan bahwa wilayah Kalibawang belum ada mata air yang siap dikelola dan sejauh ini temuan yang diidentifikasi hanya sebatas rembesan mata air. PDAM juga sudah melakukan pemerataan geologi, tetapi memang terhambatnya mata air yang bisa dikelola di wilayah ini. Sahid juga menambahkan, sementara ini langkah yang menurutnya solutif untuk menyelesaikan masalah air di wilayah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. Jika ada mata air kecil di wilayah tertentu, PDAM siap untuk membantu. Berita dua, libatkan desa dan kecamatan untuk tekan peredaran rokok ilegal. Pemkap Monosobo terus mengkampanyekan penggunaan cukai ilegal. Hal ini dilakukan untuk menekan persebaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal. Sekda Monosobo, One Andang Wardoyo menjelaskan bahwa pihak kecamatan, kelurahan, dan desa punya peran penting dalam menekan peredaran rokok ilegal di Monosobo. Andang juga berpesan jika warga Monosobo ada yang menemukan rokok tanpa pita cukai, warga dapat melaporkan ke Satpol PP. Pemberantasan rokok ilegal ini perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama sehingga kecamatan, kelurahan, dan desa dianggap lebih menguasai lapangan untuk ikut memantau secara langsung adanya rokok tanpa cukai yang tersebar di wilayah masing-masing. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Kristiana Dewi juga menambahkan sosialisasi telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir dengan berbagai latar belakang. Mulai dari perangkat desa, pedagang, pelaku seni, serta organisasi masyarakat di lima wilayah kecamatan diantaranya kertek, sapuran, kepil, kejajar, dan garum. Pemkap akan terus memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga, terutama pedagang rokok tentang barang-barang yang dikenai cukai, barang hasil tembakau. Sehingga, warga dapat membedakan antara pita cukai asli dan palsu. Peralih ke berita 3, kursi di Dapil 1 berkurang. Penentuan daerah pemilihan atau Dapil pada pemilu legislatif 2024 telah ditetapkan beberapa hari yang lalu. Kabupaten Wonosobo tidak ada perubahan yang berarti, hanya ada pergeseran kursi di dua daerah pemilihan. Pada pemilu legislatif nanti, Wonosobo tetap terbagi dalam enam daerah pilihan dan memperebutkan 45 kursi DPRD Wonosobo. Dapil 1 terdiri dari kecamatan Wonosobo dan Selomertol dengan alokasi tujuh kursi. Dapil 2 meliputi Leksono, Sukuharjo, Watumalang dengan tujuh kursi. Dapil 3 terdiri dari Mojo Tengah, Garung, Kejajar dengan sembilan kursi. Dapil 4 terdiri dari Kali Kajar dan Kertek sejumlah delapan kursi. Dapil 5 gabungan Kepil dan Sapuran tujuh kursi. Serta Dapil 6 meliputi Wadas Lintang, Kali Biro, Kali Bawang sebanyak tujuh kursi. Ketua KPU Wonosobo, Asmo Hozin menyampaikan, bahwa pengaturan Dapil dan jumlah kursi tersebut menjadi kewenangan KPU Pusat dan KPU Daerah bersifat hanya melaksanakan keputusan lembaga penyelenggara pemilu yang ada di atasnya.